Karena nekat mencuri outdoor air conditioner milik warga di Jalan Bikotin, Tiga Palangka Raya, Saryono, warga Kabupaten Pulang Pisau, harus berhadapan dengan tangan hukum. Tertangkapnya Saryono ini berawal dari kecurigaan seorang warga sekitar yang melihat pelaku dan satu orang temannya membawa bungkusan yang cukup besar. Saat ditanya, mereka mengaku disuruh pemilik rumah untuk membongkar outdoor air conditioner yang ada. Saat warga menanyakan ke pemilik rumah, para pelaku langsung melarikan diri dan dikejar oleh warga yang ada. Setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya sepeda motor pelaku roboh di Jalan Bikotin dan salah satu pelaku akhirnya bisa ditangkap warga. Beruntung sebelum pelaku diamuk masa, polisi cepat datang dan mengamankan pelaku. Ngelihat ada dua orang tadi pakai motor bit warna biu, nomor pelatnya nggak ingat kan? Jadi, ngelihat satu temannya tuh lagi ngangkutin AC yang ini, benda yang ini. Jadi, saya tanya kan, itu AC dari mana? Dari sini, dari mana kok bisa ngambil dari situ? Disuruh oleh orangnya katanya kan? Itu langsung ditaruh, lari mereka dua. Saya kejar sampai di Beliang, teriak, maling-maling-maling-maling sampai ujung di Garuda. Ada teman juga yang ikut ngejar kan, jadi sampai di Bikotin. Saya kejar, terus di jalan yang Bikotin jatuh mereka dua. Temannya yang ini sempat berdiri, saya tabrak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bersama dengan pelaku, polisi mengamankan satu buah sepeda motor yang mereka pakai untuk melakukan aksi pencurian, serta satu buah outdoor air conditioner yang dijadikan barang bukti. Untuk mengembangkan kasus yang ada, polisi juga terus mengejar salah satu tersangka yang sempat melarikan diri, dan identitasnya sudah diketahui. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.